Sesuatu bisa terjadi pada tiga hal, tidak ada keraguan. Pernikahan, percerian, rujuk. Pernikahan contohnya begini. Kalau seandainya saya punya anak perempuan, teman saya punya anak laki-laki. Lalu saya atau dia mengatakan, nanti kalau anak kita besar kita jodohkan ya. Saya misalnya menawarkan, dia mengatakan, oke baiklah. Bahasa itu saja, ini sudah ada seperti khidbah, ada ikatan hukum. Dan anak-anak nanti kalau sudah mulai mengerti, kita sampaikan. Dulu ayah atau ibu pernah jodohkan kamu sama si fulan. Udah yang mengatakan, saya tidak mau, maka batal. Ini tidak boleh main-main. Yang kedua masalah cerai. Ini yang sedang dibahas. Tidak boleh sama sekali bermain-main ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cerai di tangan anda wahikom laki-laki. Karena anda dominan akal. Akal itu tidak akan buru-buru mengambil sebuah keputusan. Dia akan cerna dulu dengan akalnya. Baru kemudian diambil keputusan. Kalau cerai ada di tangan istri, mungkin sehari bisa sepuluh kali kita diceraikan oleh istri. Karena sedikit kecewa, dia bisa mengatakan, saya ceraikan kamu. Dan jatuh tolak. Maka di sini laki-laki harus berakal. Tidak boleh sembarangan mengucapkan kalimat cerai pada istri. Ini masalah halal atau tidak halal kemaluan dia. Hubungan biologis anda. Status anda sebagai suami dan dia sebagai istri. Ini jelas salah. Tidak boleh main-main sualim. Tidak boleh main-main sualim.